hai hai guys good morning baru bangun pagi guys disini sudah jam hampir jam 10 guys sakit makin parah aja susah tidur dua jam sekali bangun pagi ini cerah tuh saya udah buka jendela tuh selesananya cerah di luar sana tuh Hai cerah ya guys jendela juga udah dibuka biar ada nuker ventilasi udaranya disini karena kita dari berdua ini ini sakit batuk-batuk aja berdua dan bersin-bersin kita benar-benar kena flu sekarang saya baru bangun ini mau ke toilet dulu bikin sarapan dan minum obat lagi mungkin ntar keluar mau cari obat buat ini menghilangkan rasa gatel ini di hidung yang membuat bersin-bersin dan ke apotek Oke guys ikuti terus keseluruhan saya hari ini ya guys tuh saya udah rapiin tempat tidur ikuti terus keseluruhan saya hari ini Hai guys kembali lagi di channel saya Dewi tuh sekarang saya sudah siap makan pagi dengan kalian bisa lihat disini tuh nasi putih sayur sup dan telur mata sapi dua itu ya dan teh teh kamila untuk menghilangkan rasa sakit pada tenggorokan Oke guys suami saya tadi barusan bilang katanya lagi setengah jam apa bisa saat kita mulai berangkat keluar mau beli sesuatu tapi dia juga ada sekaligus pekerjaannya saya males banget masa disuruh buru-buru saya paling nggak bisa Oke guys ikuti terus keseluruhan saya hari ini cuaca hari ini sangat cerah ya guys kalian bisa lihat tuh matahari di luar sana tuh sampai masuk ke dalam rumah lihatnya ada bayang matahari ikuti terus keseluruhan saya hari ini ya guys see you soon Hai guys kembali lagi di channel saya Dewi sekarang kita mau keluar seperti yang saya bilang mau beli obat sekalian keperluan lain Oke guys ikuti terus keseluruhan saya hari ini saya mau di drop sama suami saya di herning center Hai guys kembali lagi di channel saya Dewi hari ini saya sudah ada di herning center suami saya drop kesini tuh di shopping mall tadi saya barusan habis kesini nih guys ke matas ke apotek beli pewarna rambut sama vitamin vitamin guys beli karena dirumah kebutuhannya vitaminnya sudah habis tapi obat yang saya butuhin enggak ada sekarang saya mau ke farmasi dulu guys apotek yang lain mau nyari sekarang itu guys guys Hai gimana ya kayaknya di sebelah sana deh lupa oke guys ikuti terus keseluruhan saya hari ini muter guys Hai guys kembali lagi di channel saya Dewi sekarang saya mau nyari farmasi apotek yang satu lagi enggak ada di blok sini jadi saya mau ke blok lain gitu guys kita kesana guys saya mau ke blok lain sekarang sekarang kan weekend jadi rame sekali banyak orang beli kebetulan harga-harganya lagi menurun itu kok ada tas bagus ya ini toko tas ini guys jadi naksir nih guys oke guys kita cari yang lain kita cari ke tempat yang lain tadi saya juga beli celana disini nih untuk adik saya yang yang paling kecil tapi sebenarnya dia bukannya kecil udah udah berkeluarga dia sudah dewasa cuma dia minta oleh-oleh minta dibeliin celana sama sepatu tapi saya baru beli celananya sepatunya belum enggak tahu nanti kapan karena masih jauh juga pulang kampungnya bulan Agustus masih berapa bulan lagi jadi saya mau nyari sepatu buat anaknya saya dulu sama yang lain sekarang kita ke tempat lain guys banyak banget guys warganya kalau weekend kalau weekend begini guys rame sekali ya seperti itulah sekarang saya kesini sekarang saya mau kesini nyari ke apot ke apoteknya tadi saya nyari di matas nggak ada nggak ketemu gitu sekarang saya mau ke matas tadi suami saya kan nganterin ke sini nah tadi juga ada keperluan mau ngambil barang yang diperluin tapi dia nggak barang lagi sama saya jalan karena saya saya juga punya keperluan lain dan dia juga punya keperluan lain saya mau beli obat yang saya perluin ini karena saya kurang sakit lagi nggak enak badan guys gitu ini banyak orang lalu lalang disini semua keluarganya jadi jadi harus pelan-pelan ini buru-buru tuh tidak semua toko buka tidak semua toko buka ada sebagian tutup oh ada sirkus dia hari ini untuk anak-anak guys oh banyak banget anak-anak disini guys tuh ada sirkus nanti ini buat acara anak-anak guys jadi sekarang lagi banyak diskon guys di area toko disini ini banyak banget sekarang saya mau ke farmasi atau apotek khusus gitu guys disini udah agak lengang nggak terlalu rame orang tidak terlalu rame orang guys ini kesini dia guys ke tempat yang agak farmasi dan bukan bukannya kayak matas oke guys sekarang saya kan mau masuk kesini nggak enak ini dia tempatnya kesini mau beli sesuatu dulu oke ikuti terus keseruan saya hari ini hai guys kembali lagi tadi saya kan ke apotek tuh nggak ada lagi katanya obatnya cuman ada apa namanya spraynya aja tuh padahal saya butuh obatnya biar dicuci itu darahnya dari hal-hal virus-virus yang bikin saya sakit aja oke guys jadi gimana ini gak ada sekarang saya mau nyari sepatu dulu nih buat keponakan saya gimana aku nyari oke 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 guys kita nyari ke spotmaster apa 24 ya saya bingung hmm kayaknya nyari dulu ke toko sepatu ya guys saya akan kembali lagi hai hai guys kembali lagi sekarang lagi di toko sepatu ini 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 di sini tuh beli baju anak-anak dulu ya guys gimana ya lupa kesana lagi dong berarti muter lagi guys kita beli baju anak-anak beli baju keponakan dulu guys tempatnya di sini tempatnya di sini sekarang lagi rame banget nih guys cuman salon aja yang tutup di sini dia itu toko emas biasa saya beli kesitu tuh guys tapi saya lagi males mampir sekarang saya mau kesana gitu guys banyak orang banyak keluarga yang datang ke mall ini guys jadi saya mau beli baju keponakan dulu nih bingung saya mau belinya dimana ini saya harus lari ke eh mana ya ke toko yang sebelahnya lagi yang lain sebenarnya ada sih di sini cuman aku males aja kita ke toko yang sebelah sana aja deh kita kesana ya guys banyak banget orang sini sekeluarga datang kesini guys tadi datang ke toko elektronik nyari barang yang saya butuhin ternyata belum jadi jadi kesini nih tadinya tuh 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 cuman barangnya belum jadi 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 saya saya sepatu sudah saya dapet buat keponakan terus saya mau nyari beli nih tempat biasa saya makan disini guys tapi enggak enggak dulu apa yang saya butuhin belum dapet saya lagi nyicil-nyicil nyari sesuatu buat saya oleh-oleh jadi ini dalam keadaan sakit guys karena lagi ada kesempatannya hari ini kesempatannya hari ini guys beli itu guys oke guys oke guys kita meluncur ke toko yang lain iya iya ikuti terus keseruan saya hari ini ya guys saya mau nyari baju buat keponakan iya oke see you soon hai guys kembali lagi di channel saya Dewi Komalasari di Denmark sudah di rumah guys terus langsung makan siang di rumah tapi udah terlambat terus tadi saya buka-buka belanjaan sudah unboxing nanti saya kasih tahu ya gambarnya aja ya guys guys tadi saya nggak merekot video cuman saya foto-fotoin aja buat siapa sih ya itu buat keponakan saya dengan adik saya tadi kayaknya sih saya punya fotonya nanti saya masukin aja di dalam gambar ini tadi saya nggak ngerekot guys buru-buru terus terus guys saya langsung makan siang tuh belum selesai saya lanjutin lagi sekarang tuh udah habis suami saya ada sedikit pekerjaan dia langsung keluar tadi saya pulang dijemput sama suami kebetulan masih ada urusan juga di herning center tadi saya tuh ke herning center sebenarnya cari obat yang saya benar-benar butuhkan untuk hidung saya karena saya takut nanti kumat lagi biasa itu kalau udah malem itu dia gatel hidung saya ini selalu pengen hacih gitu hidung saya ini problem terus saya masih mengonsumsi paracetamol takutnya mendadak-mendadak badan saya panas lagi kayak kemarin terus saya masih minum teh Camilla biar gak sakit tenggorokan saya soalnya tadi saya agak dari kemarin itu dari terakhir kerja itu udah mulai merasakan sakit tenggorokan terus kemarin minum malem itu langsung berapa kali tuh berapa gelas minum terus ya sekarang agak lumayan lah gak terlalu sakit tapi masih sih takutnya kumat lagi terus saya juga minum vitamin-vitamin guys tadi saya beli vitamin keluar itu terpaksa harus beli vitamin dan cari obat yang saya butuhkan ternyata obat yang saya butuhkan gak ada gitu loh guys saya jadinya sekalian itu beli buat oleh-oleh keponakan saya gitu guys kalian bisa lihat kalian bisa lihat ini sebenarnya mata saya ini kalau udah sakit begini nih ya beginilah matanya apa namanya ikut sakit gini loh di sini sekeliling muka saya nih mungkin saya kecapekan itu tadi tuh habis pulang dari herning center itu sambil makan itu saya kayak ngerasain kayak mabok gitu guys ada agak lapar sedikit sih tapi gak banget-banget ya begitulah guys tadi soalnya pagi-pagi itu kan saya bangun ya hampir jam 10-an kalau gak salah hampir jam 10 sarapan paginya dengan nasi jadinya masih agak masih kenyang gitu guys jadi gak terlalu lapar banget ya gak apa-apa sih aduh saya ini gak tahu nih ya guys ya besok mau kerja apa enggak saya masih mikir mungkin besok saya kerja dah biarin deh nanti saya kasih tahu bos saya itu besok masuk masuk kerja gitu okelah guys saya rasa cukup sampai disini aja ya guys ikuti keseruan saya hari ini dalam keadaan sakit sampai jumpa di vlog saya berikutnya ya guys jangan lupa di subscribe di like di share juga di tekan lonceng notifikasinya ya guys agar saya lebih semangat lagi membuat vlog-vlog terbaru untuk menghibur kalian semua walau dalam keadaan kondisi saya seperti apapun itu ok guys sampai jumpa bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati